Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah dari Kota Salatiga Pada kesempatan kali ini mari kita melaksanakan ini ya Pembahasan Uji Kompetensi Tab 9 Yaitu materinya Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan Materi IPA kelas 9 SMP semester 2 Masih sama yaitu berpeduman pada buku IPA Baik buku siswa maupun buku guru Untuk buku siswa yaitu Uji Kompetensi pada halaman 196-202 Ya mari kita ikuti jalannya pembahasan Soal yang pertama Sebelum menuju ke soal yang pertama Mohon dukungannya siapapun yang mengenal channel saya Umi Fitri Espansa Mohon like, komen, subscribe, dan share Agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran Dan siapapun yang mendukung channel kami Kami ucapkan banyak terima kasih Dan semoga dibalas oleh Allah SWT Dengan berlimpahan rezeki dan juga kesuksesan Amin Ya Rabbal Alamin Langsung kita mulai soal yang pertama Berikut ini Yang merupakan peran tanah bagi kehidupan Jadi ini adalah secara umum ya Kita pilih di antara 4 opsi ini Kita pilih yang paling tepat Karena apa? Yang langsung memfokus keberadaan tanah Itu ya jelas menjaga suhu bumi Karena apa? Tanah adalah tempat hidup tumbuhan Tumbuhan mengontribusi oksigen dan menyerap CO2 Sehingga suhu bumi menjadi stabil ya Seperti itu Langsung soal yang kedua Jadi jawabannya A ya Sekarang kita menuju ke soal yang kedua Nah ini Salah satu pergantuan organisme adalah Mengatur kegemburan tanah Saya sudah diingat cacing ya B ini melakukan pengamatan pada beberapa jenis tanah Dan mendapatkan hasil sebagai berikut Lokasi A tanahnya pasir B tanahnya lempung C tanahnya liat Dan D tanah lempung berpasir Tanah lempung berpasir Tanah yang mengandung organisme tanah yang berasal dari lokasi Nah lempung berpasir Nah berarti dari lokasi Jawabannya adalah B jelas ya Dari lokasi B kan jawabannya A dan D ya Tanah pasir Dan berlempung Jawabannya B Sekarang kita menuju ke soal yang ketiga Tanah terdiri atas beberapa lapisan Untuk mendapatkan tanah bahan tambang Manusia melakukan penggalian hingga lapisan yang terdalam Menurut pendapatmu Menurut pendapatmu Hal yang mungkin terjadi pada keseimbangan lingkungan akibat penggalian tanah adalah Nah Itu jelas mengganggu kehidupan organisme tanah yang jelas itu ya Jawabannya C Sekarang nomor 4 Perhatikan gambar lapisan tanah berikut Lapisan A, B, C, D Di sini tanah yang paling bawah adalah batuan dasar Lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik adalah Ya pasti yang ada humusnya Yang ada tanamannya Pasti lapisan A ya Ini di sini Langsung nomor 5 Hujan dan air mengalir dapat mengikis tanah Tanah yang paling banyak terkikis oleh hujan dan air mengalir adalah tanah dari Ya Tandus itu kan gak bisa menyerap ya Datar tandus agak mending Daerah miring tandus ya pasti semuanya mengalir ya Jadi jawabannya B ya Yang paling terkikis Kemudian soal nomor 6 ya Sifat-sifat tanah berubah melalui proses alam dan aktivitas manusia Berdasarkan pernyataan berikut yang menunjukkan perubahan tanah karena proses alam adalah Proses alam Cari yang alam ya Pengisahan nutrisi akibat hujan legat Ini proses alam juga Banjir akibat pembangunan enggak Ini bukan alam Pembentukan gurun akibat penebangan hutan Bisa jadi Degradasi nutrisi tanah akibat penggunaan ini tidak Ya Nah berarti jawabannya Pengikisan nutrisi akibat hujan legat Hujan legat ini kan juga dari proses alam Jawabannya A ya Ini tidak Ini tidak Ini kan bendungan tidak Buat termanusia ya Kemudian Gurun Penebangan pohon juga tidak Dikret nutrisi peninggunaan pesticida juga oleh manusia Oleh manusia Yang oleh alam adalah ini Pilih jawabannya A Nomor 7 Pelapukan tanah dapat terjadi secara biologi Kimia dan fisika Antara lokasi berikut Lokasi yang tanahnya paling cepat mengalami pelapukan adalah Daerah Hutan tropis yang subur Enggak Padang rumput yang kering Memiliki curah hujan tinggi Gurun pasir yang sangat panas Jawabannya Yang Yang paling cepat mengalami pelapukan Maksudnya pembusukan ya Biologi oleh Bakteri Kimia Luzizat kimia Fisika oleh Faktor fisik ya Hutan tropis Pelapukan lebih cepat Karena disana Banyak daun-daunan Sehingga daun-daunan busuk Busuk Disukai oleh bakteri dan sebagainya Sehingga Mengalami pelapukan Tanah menjadi subur Seperti itu Jadi jawabannya A Padang rumput yang kering Namanya aja kering Pembusukannya sedikit ya Dan sebagainya Yang paling tepat adalah A Sekarang kita menuju ke nomor 8 Ion-ion dalam tanah Yang dibutuhkan oleh tumbuhan Antara lain ya Jawabannya C Tumbuhan Mg2 positif dan No3 Karena ini untuk Mengontribusi Yaitu Pembentukan glorofil Nomor 9 Tanah yang memiliki ukuran butiran sangat kecil Sulit ditemus air Dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan Disebut dengan tanah Liak Jawabannya A Nomor 10 Akibat utama erosi tanah adalah Berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air Meningkatnya laju perpindahan mineral dari satu tempat Enggak ya Yang paling tepat adalah Dia hilangnya lapisan tanah Teratas sehingga mengganggu organisme tanah Jadi humusnya itu Yang tanah yang paling atas kan paling subur Itu Hilang Bisa karena hujan atau sebagainya Sehingga apa Tanah yang subur Enggak ada Sehingga tinggal tanah yang tandus Makanya erosi tanah itu tidak bagus ya Menyebabkan tanah gersang Tidak bisa ditanami dengan subur Sekarang soal yang urayan Perhatikan susunan tanah pada botol berikutnya Botol A Lempung pasir Lihat Lihat lempung pasir Nah Pertanyaannya ya Botol A tadi sudah Kedua botol ini tanami tumbuhan dengan jumlah yang sama Dan ketersediaan air yang sama Pada botol manakah tumbuhan dapat tumbuh dengan subur Dan dalam jangka waktu yang lama Uraikan alasamu Langsung aja jawabnya Edalah ini Ya Yang tumbuh subur adalah botol A Karena susunannya tepat Lapisan teratas merupakan lapisan lempung Yang terdiri atas campuran tanah liat Pasir dan bebatuan Sehingga aerasi cukup baik untuk akar tumbuhan Tanah lempung juga merupakan tanah yang mampu menahan air Dan nutrisi yang cukup untuk tumbuhan Lapisan kedua Merupakan tanah pasir Yang memiliki ukuran partikel besar Sehingga dapat Menyediakan udara yang cukup untuk akar tanaman Dan menjaga akar Akar tidak membusuk Lapisan terakhir adalah tanah liat Yang memiliki sifat padat Sulit ditembus air Sehingga keberadaan air dalam botol Dapat terjaga dalam waktu yang cukup lama Pada botol B Lapisan teratas adalah tanah liat Dengan karakteristik tanah liat Yang sulit ditembus air Maka aerasi untuk akar tanaman Kurang baik Sehingga memungkinkan akar tanaman Menjadi busuk Berarti jawabannya yang A ya Kita lanjutkan nomor dua Perhatikan percobaan berikut Ada tiga tapung reaksi yang diisi Oleh jenis tanah yang berbeda Kemudian diberi air Dengan volume yang sama Ketiga tapung tersebut Dikocok dalam waktu yang sama Dengan kekuatan pengocokan yang sama Setelah itu Ketiga tapung didiamkan pada rak tapung reaksi Ya ini ya Ini Ukuran partikelnya Menurut pendapatmu Tapung manakah yang tanahnya Paling cepat mengendap Jelaskan alasan Jawabannya adalah ini Pasir Karena Butiran pasir Paling besar Yang membuat pasir Susah larut dan cepat mengendap Berarti ini ya Ukurannya paling besar Nah ini Ya sekarang masuk ke nomor tiga Di daerah pegunungan Keuntungan atau perbukitan Lahan pertanian dibuat secara terasering Ya Ini ya Bertingkat Jelaskan keuntungan sistem terasering tersebut Ya Keuntungannya adalah Untuk dengan dibuat terasering seperti ini Menghindari terjadinya longsor Kemudian Untuk memudahkan dalam bercocok tanam Agar bisa menahan air Memudahkan menaiki puncak gunung ya Seperti tangga Seperti itu Beda kalau ini tidak dibuat Bertingkat Orang bisa longsor Eh orang bisa ngelosot Dari sini sampai ke bawah ya Seperti itu Nomor 4 Ion nitrat Adalah Salah satu ion Yang dibutuhkan oleh tumbuhan Berikut ini Adalah Data kandungan ion nitrat Di dua daerah yang berbeda Berdasarkan data tersebut Mengapa pada daerah Yang pohonnya banyak ditebang Jumlah nitrat dalam tanah lebih tinggi Nih ya Nih apa Tanah gundul Itu biru Tanah Banyak tumbuhan itu Orangnya Nah ini Ternyata Yang gundul Itu malah Kandungan nitratnya tinggi Dibandingkan yang Tanah Banyak tumbuhannya Nah jawabannya Ion nitrat Adalah salah satu ion Yang dibutuhkan oleh tumbuhan Pada daerah yang pohonnya banyak ditebang Jumlah nitrat dalam tanah Lebih tinggi Ketimbang di daerah Yang pohon Banyak tumbuh Karena tidak terdapat Pohon Ataupun Tanaman yang menyerap nitrat Itu sendirinya Banyaknya Karena tidak Banyak tanaman Yang menyerap nitrat Sehingga Kadar nitratnya Lebih tinggi Seperti itu Sekarang nomor 5 Di lapisan tanah Yang semakin dalam Ditemukan lebih sedikit Organisme Dibanding Dengan lapisan Bagian atas Menurut pendapatmu Mengapa Hal itu terjadi Jawabannya adalah Ini Alasannya Yaitu Semakin ke dalam Suatu lapisan tanah Maka Unsur hara Yang terkandung Juga semakin sedikit Dan yang ada Semakin ke dalam Yaitu Batuan Bukan tanah Sehingga tidak Supur Batuan dapat Lapu menjadi tanah Tetapi Membutuhkan Proses yang Lama Jawabnya adalah Seperti itu Nah Ternyata Materi Pembahasan Pembahasan Terima kasih Terima kasih Semangat untuk tetap Belajar Biarpun Kondisi Masih pandemi COVID-19 Jangan lupa Jangan lupa Tiga M Tiga M Selalu tetap Terjaga Kita jadikan Tiga M Sebagai budaya Tidak lagi Sebagai Peringatan Terima kasih Sampai jumpa